Saya mau kerja disitu Gimana caranya? Oh kamu harus sekolah dulu Gini proses sekolah satu tahun dulu kan Kayak bel itu diganti Kayak diangkat Nanti ada kran yang ngangkat Terus itu kita tarik Ada mesin yang Yang gitu-gitu udah Halo guys Welcome back to my channel Bacurah Pakita bersama Ilwan Dan kali ini saya ada tamu Kedatangan tamu Hahaha Hi guys Welcome back to my channel Bersama saya Ilwan Pesa Bacurah Pakita dari orang Galila Anyway, hari ini aku ada Kedatangan tamu Yang cukup lama saya suka nolah pada dia Dan hari ini saya datangkan Tanya-tanya pada dia apa kabarnya? Dengan, dengan, dengan Dia sudah jadi Bilione Guys Deport ini Dan bagaimana ceritanya itu Oke Let's check it out Mau ini apa? Gun Gun Oke, namanya Gun Tapi nama aslinya gimana? Muhammad Alham Gunawan Ya dipanggil Gun Kalau Teman-teman Barat dipanggil Messing Gun Sesuai dengan nama aku sih Wow, oke Karena aku gak pernah istirahat Kalau namanya bagaimana Dipanggil Messing Gun Alright Why? Sebelum kita masuk ke section Kenapa dia harus Kenapa dia harus dipanggil Gun Saya mau tanya dulu nih Bagaimana Ngana bisa ke Australia Dan ceritain Historinya gimana itu? Awal-awalnya sih Ini namanya holiday kan Kita namanya holiday Gimana waktu itu? Di Queensland Kalau gak salah 6 bulan Holiday dulu Ada Ya terus itu ada paman sana kan Ya namanya kan Ada bisnis kayak big line gitu kan Tukang batu kan namanya Kalau tukang batu di Indonesia kan kasar Kalau disini Jadi kamu punya pamanmu di Queensland Di Queensland Ngajak kamu ke situ Ya Habis kamu pulang Dimana tinggalnya? Di Gold Coast Terus Pulang ke Indonesia lagi Oh emang Abis ini pulang Terus itu emang Ada pacar sih Di Perth Jadi ketamunya itu Terus datang lagi ke Perth Oke Tapi bentar Sebelum kamu ke Australia Di Queensland tadi Itu kamu dimana? Di Bali Tinggalnya di Bali Di Bali Kalau gak salah Di Bali Satu tahun setengah Oke Satu tahun setengah Terus itu Ada Punya bisnis juga Tattoo Studio kan Tattoo Studio iya Oke Tattoo Studio Apa namanya Namanya kan Bisnis Buat tattoo Ya buat tattoo kan Makanya sebanyak tattoo Weee Keren banget dia Ceritanya Terus Kebelakangnya lagi Sebelum ke Bali Kamu dimana tinggalnya? Sebelum ke Bali Saya Di Di Sumbawa Bima Terus itu saya sekolah di Bima Terus sekolah di Lombok Lahir di Sulawesi Emang banyak campuran sih Oh gitu Oke Jadi Lahir di Sulawesi Sekolah di Lombok Eh di Bima Terus ke Lombok Ke Lombok Abis itu malah kita ke Bali Ke Bali Satu setengah Turut dia ajak sama Ada aja teman-teman sih Emang Apa namanya Awalnya dari tour guide Oh jadi tour guide Jadinya tour guide kan Jadinya tour guide Eh udah banyak belajar bahasa Inggris Namanya kan skill Skill itu pay the bill So when you have your skill Nanti skill itu Buat bayar hutang kita Oh Bayar kos Bayar makan Right Ya oke Berarti selama satu tahun di Bali itu Tour guide sama Kerja di Tato Ya akhirnya di Kasimoto kan Nah dibukain Tato Studio Selama satu tahun Satu tahun setengah Jalan lancar sih Kamu Sorry kamu buat Tato Kita sempet buat Tato Jalanin bisnis juga Oh wow Keren ya Keren ya Keren ya Nah terus ceritanya Waktu kamu diundang sama Eh diundang Paman yang dikursi itu gimana Untuk holiday Untuk holiday dulu Namanya kan Wah kayaknya keren nih Tinggal di Australia nih Kayak gini kan Namanya kan suasananya Suasana pengen mati juga kan Oh Pastilah kita mau Apa namanya Cari Pengalaman kan di non negeri kan Gitu kan Oke Hanya saya dikasih sponsor visa Terus itu Tinggal sama teman-teman bule Yang saya kenal di Bali kan Oh Dibuat selain itu Berapa lama ya 6 bulan 6 bulan ya 6 bulan terus itu Ya namanya kerja juga kan Iya Kayak apa namanya Kalau disini kan kerja keras Emang Disini emang banyak kerja keras Daripada di Indonesia kan gitu kan Oke Terus 6 bulan Balik lagi ke Per Sorry Terus kamu tiba-tiba Kepor itu gimana Emang ada Ada kenalan cewek sih Kenalan cewek Terus tinggal sama cewek Online Emang udah kenal Emang customer dulu Oh di Bali Ya di Bali ya Bule Bule ya Terus terus Ya namanya kan Namanya kan Kayak PDKT kan Gitu kan Berjalan lancar kan Gak tinggal Saya tinggal di teman dulu Sudah ada dikasih kerja Hubungi Sudah 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 Jadi kamu Masih Sudah Sudah Jadi kamu Suatu Masih jadi dia nge-applynya partner visa guys banyak ya cerita apa aja yang paling highlight yang paling kayak susah untuk ngurus dokumennya itu loh untuk partner visa tadi ah banyak sih yang highlightnya paling susah soalnya yang you know apply visa itu agak oh ya susah banget pokoknya ya ada banyak perjuangan disitu guys ya namanya ada banyak apa ya banyak namanya kan banyak temptation cobaan kan banyak kan ya modal juga kan harus ada waktunya masa berapa bisa kalau gak salah sama agent sih sekitar 150 juta ya sama agent tuh itu udah otomatis sama medicare kemana-mana lagi itu emang saya punya modal sendiri sih udah kerja udah ada saving semua gitu loh wow mahal banget cay 100 juta sama agent itu udah 5 udah kayaknya dari 4 tahun 4 tahun setengah lah 4 tahun setengah mungkin lah dari sekarang ke sekarang 4 tahun setengah oke right kamu sekolah atau kerja dulu waktu itu? saya sekolah kamu bisa sebutin tahun gak bisa 2000 just bilang aja 2015 18 18 lah jadi mekanik kan mekanik rigging namanya itu kan emang kita disekolahin di Australia ini kalau mau karir karir bagus kamu harus sekolah kalau kamu udah selesai sekolah tuh sama kamu selesai sekolah pasti karya kamu yang kamu lakuin ini sekarang bagus berarti kamu kalau kamu sekolah disini itu kan minimal tuh orang harus ya tamat SMA kamu tamat SMA dulu tapi banyak teman-teman saya itu yang tidak sekolah dia ambil sekolah terus itu dapatnya pekerjaan bagus nah nyatanya gak sekolah maksudnya gimana? kan kebanyakan teman-teman saya yang yang teman-teman kerja tuh banyak yang gak selesai sekolah SMA SMP namanya kan ada kan operantis nih kalau mereka udah dapat operantis kalau mereka udah dapat sertifikat itu udah jadi treatment jadi disini sekolah ini tidak dipandang juga sih oh gitu edukasinya tuh langsung kayak praktek oh langsung kayak training gitu training, dapat sertifikat malah itu yang paling bagus wow kebanyakan kan beda kan kalau di Indonesia kan iya kalau gak kamu gak boleh anyway terus kamu udah kenapa kamu ambil pertanyaan sekarang nih yang buat aku pengen nanya kenapa kamu ambil yang bagian mekanik itu apa yang mendor motivasinya apa kira-kira iya iya inilah kalau yang saya suka nih gak tau pokoknya yang namanya kerja keras itu paling saya suka oke apa namanya challenging kayak apa namanya kayak seakan-akan tuh Tuhan kasih tau saya nih oh ini karir kamu yang bagus nih di dunia ini apalagi karir kamu ditambang nih namanya ditambang kan di dunia tambang itu kan weh anak Indonesia pertama yang ditambang kan iya iya pas otomatis saya umur 23 22 sekarang sekarang udah 4 tahun oke aku mau nanya jadi dulu sambil sekolah eh pas waktu sekolah kan kamu harus kerja dulu kita kira-kira ini kerjanya apa aja di situ oh yang dari awal dari awal dari awal di kunselan kalau gak salah gak usah di kunselan disini aja cleaning 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 ada cleaning ada dah apa namanya cuci piring kan namanya kan di cuci piring kan di gaji kan 14 dolar atau 140 ribu nih wih banyak sekali nih iya 140 ribu per jam guys 140 ribu banyak sekali loh eh ternyata pas kita bayar kos atau apartment kita tuh gak cukup hahaha yang tanya 14 dolar per jam itu berapa lama kerjanya iya paling lima jam lah lima jam bayar apartment 250 sama teman sekitar 500 dolar setiap minggu tinggal sisa berapa itu sisanya pas makannya 100 gak banyak guys jadi walaupun kamu di barjah 40 per jam selama satu hari itu 5 jam atau kamu bisa kerja juga di kerjaan lagi dengan dibayar mungkin sampai di 19 atau 20 tapi hitung-hitung setelah bayar ini ini itu itu udah sedikit pegangan kita so don't think kalau tinggalin di orang-orang yang tinggal di Australia punya banyak duit no depends lifestyle nya apa dulu so next waktu kamu pindah kesini di Perth dan kamu sekolah sambil sekolah itu kamu harus kerja dulu tuh kerja apa itu saya harus kamu sekolah terus kerja landscaping nah ini kita kerja di pemerintah nih ada landscaping kayak namanya konsul kan iya 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 tadi konsul kan kayak apa namanya gardening kayak landscaping depan rumah itu dihias gitu loh jadi buat kayak gimana biar depan rumahnya itu bagus itu namanya landscaping guys seperti dan kurang lebih seperti itu alright terus kamu ikut sama siapa nih itu semua orang Indonesia namanya kayaknya MAD yang kasih orang Bali sih orang Bali terus kasih signal kalau kamu mau supaya kamu ada teks gitu gini 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 eh apa teks tuh teks tuh kayak kamu setiap kayak kamu tabung suruh tahun gitu loh tapi kamu dapat nanti terakhir kalinya oh iya iya akhirnya saya ambil license kan kamu kalau sini kan harus ada mobil nih saya ada tabungan sekitar loh apalagi landscaping kan bawa banyak barang-barang kan banyak cuma landscaping aja iya no what i mean kalau kamu kamu doing landscaping landscaping itu kan kamu punya banyak equipment di mobil ya dan kamu harus bawa tau hal bisa tau bawa mobil waktu itu kamu belum tau bawa mobil atau udah? emang udah tau bawa mobil oh right bagus terus license di Indonesia di transk ini jadinya serial license iya oh iya aku juga gitu oke terus terus itu jangan malu untuk menanya sama belajar itu emang harus disini Pak Kak Wan emang kita jangan ada egois egois kalau udah punya skill oke kalau masih masih belum punya apa-apa kalau egois bikin gak di kick sama orang sini emang harus punya skill baru bisa ngomong right itu selama jadi tukang landscape berapa lama? 6 bulan abis itu apa? langsung ya apa namanya kan ada temannya kasih tau kan eh ah mau gak kerja di mining woy mau mana sih mining apa sih mining itu masuk ingles suaranya kalau teman tau gak kesat tau woi masya Allah awan dakwan berada oke aduh dan i keep ringing i always ring orang itu kan berada bahasa indonesia aja eh saya mau kerja disitu gimana caranya oh kamu harus sekolah dulu gini proses sekolah satu tahun dulu kan emang emang harus belajar dulu kewan semua kan saya harus ambil apa namanya emang harus lengkap semua surat-surat saya data-data emang belajar semua banyak kan harus berapa banyak belajar itu itu yang dikasih eh dikasih saran itu sekolah apa dulu dibilang eh rigging mekanik rigging apa itu kayak apa namanya kayak kayak load sling kayak ngikatin mesin-mesin kayak ganti-ganti mesin yang namanya lebih keren tau keren kan iya keren itu kan itu kan namanya dogging kalau kita itu udah maksudnya mekanik sama rigging oke untuk spesial ganti mesin ganti mekanik mesin gitu iya ya saya belajar selama 4 bulan sana gagal file gagal file terus emang namanya kan orang indonesia kan banyak yang gagal iya bagus dari gagal itu kamu bisa belajar banyak gitu iya emang emang sempat sampai guru itu kasih tau kamu ini orang asli bodoh terus hahaha hahaha harus kan namanya kita kan tapi dia bangga sama saya hmm dia bilang pas terakhir kali saya kursus sama dia iya sekali lagi hei nak saya bangga sama kamu saya tidak buang-buang waktu saya untuk maki-maki kamu sekarang kamu udah bagus sekarang terus kamu ambil kursusnya di mana di Perth City iya di kaya apa namanya kardiasorannya ini harus staff dia ya iya benar ya regular list by Australia mining kayak gitu mining service itu tambang service kayak gitu lah iya biar dikasih training yang benar-benar bagus biar tau cara-caranya dimana kayak gimana kerjanya di mining langsung di lokasi itu kayak iya 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 selama berapa lama kalau gak salah tuh lima bulan lah lima bulannya cuma lima bulan doang lima bulannya itu berapa lama teori berapa lama praktiknya empat kali praktik empat kali praktik online khusus sama sekolah juga seminggu sekali gitu dua minggu sekali gitu gitu doang gitu doang gitu doang ya praktiknya nanti disana yang langsung besar Allah dia besar wah ceritanya gimana waktu kamu langsung kerja masuk ke mining itu oh iya nanya-nanya dulu kan hmm ada bilang kan ada ke teman kan banyak kan aku tuh tanya-tanya sama teman kan sama teman boleh perbaiki bahasa inggrismu dulu perbaiki bahasa inggrismu namanya kan memang betul orang lu sana itu kan memang harus pakai komunikasi sama radio apa? radio kan orang sana kan radio gak ada signal jadi semua itu pakai radio kita-kita oke ya emang harus semangat lah nih wah ini orang ini remehin saya nih orang ini emang betul emang kita harus diremehin dulu supaya melangkah maju itu belajar emang banyak belajar sekewan sampai itu eh udah masuk ternyata ketika saya udah masuk nih namanya kan wih besar sekali ini tanya lah gimana padahal itu gimana caranya kamu bisa survive dari bahasa inggrismu tadi yang kurang bagus terus kamu diremehin kamu disuruh bilang kayak perbaiki dulu bahasa inggrismu cara belajarnya gimana waktu itu kamu lewat lagu lewat lagu kan kan nonton-nonton bahasa inggris terus itu dengarin apa kemanya apa namanya kata-kata normal biasa hari orang bicara kayak hey yang berapa kamu kamu berapa kamu berapa orang yang berapa orang 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 bahasa inggris nggak harus terlalu bagus orang 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 saya bayar resumenya kan untuk orang untuk perbaiki resumen saya itu kan ya ternyata ditelepon, diangkat wih, diinterview nih, namanya kan diinterview kan gugup kan wih, no push hahaha sempet takut sih kaya wan pas itu nyari, apa namanya cuvictornya kaya di paper ini nyari alamannya itu, nyasar juga kaya wan telak kaya wan, agak gugupnya itu kan iya 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 terus namanya kan, namanya kan pengen maju juga kan saya ketuk, excuse me ah, i coming for interview pulang pulang ke mana hah hah hah, namanya kan gugup kan dengar tidak kan, harus ngomong tiga kali interview, interview hahaha, sahabat namanya ah, gun, gunawan oh iya kan, gun, gun, gun di tes bodi, di tes alkohol namanya kan disini kan gak bisa narkoba nih hewan ini, bagusnya nih kalau orang disini baru interview aja semuanya di tes di tes, gak boleh narkoba, gak boleh ganjang bet, kirain tuh gini, kirain tuh waktu interview dulu abis itu nanti kamu di tes lagi bagian narkoba, segala macam drug test itu kalau saya emang langsung diterima emang pas butuh orang terus langsung tes tapi bukan di interview itu kan di interview langsung diterima dobrico bentar, hang on bentar, ah, kok kok kamu melamar terus kan dipanggai interview dulu ya dipanggai interview abis itu untuk drug test saya diterima kalau abis itu terima ada dua section nih kompaninya punya prosedur sendiri untuk drug test, sama langsung itu ke medical care, medical check sama medical, kan perbedaan drug test itu kan, kayak urine test gitu kan terus itu medical check itu kayak body, kayak fit, apa namanya, test iring dengar, fisiknya, gitu kan itu baru session keduanya right terus kita balik ke interview tadi, di interview di interview kayak wan, namanya kan, wah gugup sekali kan wan saya bilang kan, i promise, saya bilang gini, bisa inggrisnya kan, saya janji, saya tidak malas namanya kan, udah dengar, saya pasti dengar apa orang bilang, saya apa namanya, saya pengen macu, saya pengen banggain orang tua namanya kan pertama kan, senang sekali di interview kan, saya pokoknya tidak pernah maluin anda, kalau saya sudah masuk nanti namanya kan, kalau sekarang tinggal apply kan, udah bisa sendiri kan, namanya kan belum pertama kali kan, namanya untuk menyakingkan orang kan bismillahirrahmanirrahim, tiga kali gitu kan, tuh, tinduk lada what, masuk ke.. ke intunya itu, ke miningnya oh, ini, pertama kali kan ini kan, man ada, kirim teks kan, ada ada kirim teks kan, ada, ada kirim teks kayak apa oh, ada, oke Oke, kayak gini kan, kira-kira punya aplikasi Hmm, 6? Sampai 11? Iya Kayak ini nih, udah sekerjaan kan? Bukan, aplikasi gitu kan pergi sampai di BHP kayak pertama nih Iya Kalau nggak salah BHP kan? Sebelah sana Iya Nah, orang, apa namanya, kayak supervisor bilang Kamu berangkat pagi jam 5.45 udah disini Kayak apa namanya, kalau disini nih nggak bisa mabuk Kalau mau pergi kerja kan? Kayak di Branto Test Kalau anda mabuk, terus di Branto Test itu Anda dicat atau di, apa namanya, disek Kalau berarti ini Inggrisnya dah Nah gitu kan Terus itu udah berangkat, pergi ke tambang nih, ke mining nih Muhammad Gunawan, yeee Ya, you go with this crew, kamu pergi sama crew yang disini nih Iya Udahיה tamu, nggak apaan? hoi, tentang BACK Ding drugs... Namanya kan orang, 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 orang Cuteninga, çıkar сил banget Tenggil oke Aku aja yang kecil mah Ternyata Mereka welcome juga kan Mereka pernah, pernah ke Bali Oh gitu Welcome Where you from apparently? Bali Myself고, MC clicak walaah Namanya kan, orang bule kan namanya, Indonesia Bali aja kan Bali, oh padiboy heheheheh boleh bawa ya kira-kira oke ini ini kok besar sekali bukunya yang aku bawa kan ini asisten aku asisten kan terus aku tanya apa pekerjaannya kita akan ganti ini semua nih konvenior bel kayak produk produk langsung bel itu kan ada belnya ada rolahnya tuh kayak ban kecil-kecil ganti kan gimana cara gantinya ini kan namanya kan pertama kali ini kamu breaking ya ya namanya kan baru belajar kan saya belum pernah experience oke saya ajarin kamu namanya kan kita kan jangan malu untuk maju nanya 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 took me 3 months you understand mungkin 5 months terus itu diganti enak ya kayak kayak bel itu diganti kayak diangkat nanti ada keren yang ngangkat terus itu kita tarik ada mesin yang gitu-gitu udah nanti keliatin videonya sendirilah terus kamu sampai sekarang itu udah berapa lama kerja disitu pindah-pindah kempany sih pindah-pindah kempany pindah-pindah kempany dari mana kemana dari ada kempany 1 paling lama itu sudah tahun ini yang 2 tahun terus sudah 1 tahun lagi udah 3 kali kempany terus itu nanti mau pindah ini balik ke indonesia kan mau pindah kempany di oil and gas di oil and gas oh udah kira-kira bisa kasih bocoran enggak berapa tugasnya kalau sekarang kalau sekarang sampai sekarang karena salah 50 dolar kalau pertama perjannya 500.000 berjumpa sekarang udah 65 enaknya ada banyak anaknya kan orang-orang disini banyak yang apa namanya ya reme-remen orang kan gue kamu nih lama sekali itu berapa menangkan banyak weh kamu nggak dengar kayak gitu kan jangan kayak gini jangan kayak gini oke kita dengar itu kan namanya kita awal-awal kan namanya kan orang pengen belajar kan iya tapi jangan jangan lihat enaknya lihat kita perjalanannya kita itu sampai sekarang sampai sekarang saya apa namanya di jokowi jokowi mesin kan kan iya saya sekarang udah apa namanya punya guru sendiri iya jadi pemimpin kalau nama bahasa-bahasa orang jadi pemimpin saya jadi leader sekarang kan dan itu proses sekarang saya jadi tim leader dipercayain sama orang-orang kan gitu kan apalagi ini kan billion-billion yang ke company yang kalau nggak bisa salah bentar gini gini aku kayaknya mungkin juga ada yang mikir sama kayak aku ya kamu dari interview pun nggak tahu kamu kerjanya apa tapi kamu di-interview terus kamu datang kesana mau diajak kerja tapi ngapain kita dengar dia kamu nggak tahu ngapain kamu disini ya gitu kayak gitu istilahnya orang kan kayak gitu apalagi di dunia barat ini banyak rasis lagi kan iya wah banyak rasis gimana terus itu yang ceritanya jatuh baunya itu gimana sampai kamu bisa langsung ke titik sampai ke supervisor apa yang yang motif buat sampai memotivasi kamu gitu nah bak dari saya cuman doa aja kan setiap pagi tuh saya doakan ya Tuhan berikan saya keselamatan berikan energi yang banyak orang yang positif pintarkan otak saya berikan keselamatan semua orang menunduk kepada saya Bismillah itu aja doa saya nggak nggak minta banyak uang nggak minta sukses selama saya berdoa setiap hari itu ternyata betul terkabul namanya kan kita kan ayah sekarang kamu coba nih kamu jadi tim leader sekarang nih kamu jadi tim leader sekarang nih dia kaget aku kan wih senang sekali nih kamu jadi tim leader sekarang nih ini udah agak udah pintar-pintar nih iwill痴 hihih hihaihaih hihihi ah terus kelepon bullshit Mak kelepon Mak janu Mak udah udah maju saya sekarang udah udah jadi tim leader terus masa nak di doa kan yang tajukkan orang tuanya jangan pernah lupa kita dapat kita hidup itu dari orang tua kan, pokoknya sedekah kan, di kampung juga kan, orang tua itu jangan dilupain ke Ewan, aduh, pasti orang tua doain selamatin anak saya, ini jasih tim dedar saya kan, itu pertama kali saya ngantin ini, namanya ini ada fotonya nih, besar kali pulih segini besar nih, gimana ini saya bilang, ada lagi yang digosipin buat apa orang ini jadi tim dedar, kenapa gak saya iri kan, why Asian people be tim dedar saya tunjukin nih, kalau orang disini nih, kalau malu itu dijajah, jangan malu, eh kamu ambil disini lah, kamu disana, ambil disana, semakin kita, semakin kita pedai itu semakin bergahan karena disini nih banyak yang gosip, kalau kamu salah dipecah, dikirim ke depan men, kalau kamu salah dipecah, dikirim ke depan men, kalau kamu salah dipecah, dikirim ke depan men, nanti kamu bilang gini gini gini, jadi jangan percaya sama orang-orang, tempat kerja kita juga itu, siapa yang gak mau jabatan siapa yang gak mau jabatan? siapa yang gak mau jabatan, orang-orang mau jabatan semua jadi mereka saling menjatuhi disana ya? banyak yang jatuhi juga ya, banyak yang jatuhi, tapi disitu kan kita belajar, ditentesin, gini 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 gini, aku kira di dunia barat itu gak ada drama? gak ada drama, terjadi banyak drama, astagfirullah tapi pada way kamu waktu, sekarang udah 4 tahun ya kamu kerja disana, kira-kira, kira-kira kamu udah menghasilkan apa aja, punya apa aja di Indonesia atau disini? kalau kita kan, kalau di kampung kan, saya lebih senang di kampung sih, karena namanya kan, saya orang anak kampung juga kan namanya kan, ini yang bantu orang tua kan, saya ternyata udah punya gunung sekarang maksudnya gimana itu? kayak jagung kan, kasih lah ke orang tua kan, jagung kita kan, nanti kita beli 2-3 hektare kan apalagi kan di kampung kan banyak orang yang mau jadi polisi itu tentara itu iya 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 jadi orang yang polisi tentara, anaknya mau jadi polisi tentara itu dijual ke kita jadi murah kan? iya 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 hampir kita gini 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 berapa-berapa nih di juasan aja? paling gak salah satu hektare itu 60 atau 80 juta dekat jual dua hektare sekarang dua hektare kita dapat satu juta udah beli, udah seratus beli lagi, beli lagi, beli lagi nah nanti udah beli mobil pokoknya anak rencana pulang ini kan umproh bapak oh iya kapan? ini mulai ini udah siap umproh lagi bulan Juli ini? nah Agustus iya terus itu pokoknya kan orang tua kan bisa kan? iya adek udah senang udah ada bisnis toko sendiri kan kamu bantuin juga? iya semua pokoknya namanya kan ya namanya kan harta atau apa semua itu gak kita bawa lah yang doain kan mereka semua kan? keluarga keluarga paling pendek sih nah karanya ya harus keluarga nomor satu apalagi ibu kan syukur ibu juga dapat suami baik kan? iya bekerja keras petani daripada korupsi buat apa? yang bekerja halal makanya enak oke terus sekarang kamu tadi awalnya bilangnya kamu ke Perth karena punya kenal seseorang iya ya cewe bule terus gimana hubungannya sekarang? kapan mau nikah? nikah ah lantai dulu lah lantai dulu kok punya apa namanya? kan masih muda masih 25 tahun nih sih kan gak harus nikah ya gak harus nikah sih bisa tinggal bareng ya tinggal bareng tapi kalau kalau boleh kan pergi ke masjid kan? oh iya pergi ke masjid jadi kamu mau nikah sihri dulu ke masjid? iya kalau Tuhan memberkati namanya kan gak baik dilihat dulu lah kita kan enjoy dulu lah hidup lagi iya bagus kan kebanyakan orang punya anak hidup itu udah stop semua benar 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 kenapa kita gak fokusin ke keluarga apa namanya gak fokusin kalau kalau nikah kan semua orang bisa nikah kaya wah bismillah udah nikah udah iya benar hidup gak bisa hidup lagi kaya wah nikmati aja hidup dulu kan? beritahu kan teman temanmu yang di kampung itu yang udah panikah sekarang apa kabarnya? iya alhamdulillah mereka dipanjangin hidupnya disyukuri diberikan rezeki walaupun secukupnya kan? iya saya doain juga mereka diberikan kesehatan rezeki bisa ketemu juga kan? gitu loh kalau enaknya kerja di Maning itu apa namanya karena saya bukan orang asli disini iya saya pasti ngelihat kalau saya buang waktu ini saya kerja di Pat tidak pernah cukup untuk hidup saya kalau saya kerja di Maning satu saya makan gratis apa namanya? tidur gratis tidur gratis dibayar pula dibayar pula akhirnya saya juga paling senang itu punya nabuah juga makanya saya nangin jadi berapa orang yang mau look after sih disana? banyak 2 crew kadang 1 crew 1 crew 5 orang 2 crew 10 orang terus yang gak ingin nanya apa aja kan? yang gak ingin nanya itu hoursnya itu jamnya jamnya kerjanya panjang kerjanya panjang terus itu gak ada ramahnya panas juga kan kalau musim musim dingin ke sekarang kan udah jadi kalau musim panas itu panas banget ya? wah masalah aku pernah lihat orang pisang 3 orang pisang selanjutnya panasnya kalau gak salah 50 atau 49 degress apa? 50 degress panasnya degree oke apa panasnya disana? harus cuci dulu sebelum ganti tuh apanya dicuci? mesinnya harus dicuci dulu mesinnya baru dipegang dari sanggin panasnya terkepan iya man paling gak enaknya juga itu kan banyak kan katanya aku dengar-dengar katanya banyak ular ada binatang-binatang liar yang tinggal di gunung-gunung pasir yang kering-kering gitu oh kalau kalau disana emang ada apa namanya kalau masih panas baru ada ular tapi jarang aku lihat ular cuma di camp aja banyak kodok kalau di camp eh eh tunggu banyak ular di camp iya ada yang kecil-kecil gitu pas buka toilet pasti ada ular kodok kodok hahaha entah di dalam toilet gitu ular fuck nooo pas berang pas berang pas berang toilet gitu wih kodoknya keluar kodoknya keluar hahaha hahaha ada ular kan ada tapi 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 apalagi ada ular kan ada ular kan aku kan udah gak takut kalau kita dari kampung tapi dia baru bisa loh ularnya ularnya bahaya nih ini laba-labanya juga nih kan laba-labanya yang yang paling bahaya nih yang yang ada merah pandatnya dulu gak tau deh itu baru temanku dia pas ada ball kan kita mau ganti mesin itu kan ambil ball digigit dia di mesinnya tuh jadi spiderman dia jadi spiderman dia hahaha hahaha jadi bang ke dibawa langsung enaknya disini kak Ewan kalau anda kalau bisa di mining ya kalau anda kecelakaan atau kecelakaan yang bekerja patah tangan patah kaki patah semua apa kesel ya anda dibayar iya di operasi gratis semua pokoknya dibayar sama perusahaan kayak kamu juga kayak kan ini 4 bulan kan 4 aneh otomatis 4 bulan dibayar sama perusahaan juga bayar apanya maksudnya kayak misalnya kamu punya gaji 1 bulan per minggu itu 1 minggu itu berapa itu kamu selama 4 bulan itu dibayar iya seminggu sama selama 4 bulan wow taksi dibayar kan gak bisa bawa mobil taksi ada voucher ada medikal gratis pokoknya terapi gratis semua pokoknya itu paling enaknya lah paling enaknya tuh dijamin kita dijamin keselamatan tapi yang gak enaknya itu musibat tiba-tiba kita tahu tuh ada orang yang bekerja di atas namanya udah udah di cover semua kan kalau udah di cover apa apa namanya kan sebelum kita bekerja itu kan kalau kita bekerja di bawah ada kerja ini apa namanya map kadang mapnya gak kuat kan kalau ada orang laskan kebakar kena kepala ada yang kena batu ada yang kena ini banyak banyak musibat juga sih namanya kan iuh aku pernah lihat orang kena mesin tangannya patah oh yang banyak tapi dari anak buahmu ada gak ya iya iya itu sesuai dengan leader sih kalau leadernya bagus otomatis masih instruksi instruksi bagus-bagus itu sesuai dengan contohnya Kak Ewan nih Kak Ewan dipaksa untuk kerja cepet-cepet-cepet apa orang ini jadi gak comfortable gak ada apa namanya kayak gak segersang jadi kan kita kepikiran dia bukan kepikiran kerja kita tuh harus buat orang itu nyaman karakter kita yang lucu kedawasan kita yang bagus ngerti gak? ngerti-ngerti gitu loh jadi orang tuh wih bagus kan deh jadi orang tuh yakin untuk kerja terus selain banyak ular tadi banyak laba-laba berbisa apalagi yang gak enaknya? banyak kodok bersih itu musibnya tingin apalagi sekarang kodok nih ada kodok tiga di lantai ada tidak ada kebiasaan itu aja lah betul itu dalam kamar kok bisa masuk? namanya kan lubang kan banyak kan lubang-lubang itu kan ada lubang? iya kan kan gak dikasih kayak gini? kalau disana tuh kayak caravan kayak caravan caravan ya jadi kan nanti kan ada kan ada lubang masuk aja karena nyentuh di telinga ya pantas ularnya juga masuk dalam toilet bangsa oke tapi kalau ular gak gak masuknya karena AC kalau semakin dingin semakin ular gak datang kalau semakin dingin dia gak mau gak datangnya kalau kodok semakin dingin semakin masuknya tapi kalau panas ada dia? kalau panas udah keluar aku segeru gak apa-apa ya cuma ular ular ya tapi biasanya ada yang langsung depan gitu bila lihat biasa lah kan kita panen di kampung kan nah udah biasa lihat ular hijau oke yang saya tangkap kalau gak enaknya itu banyak drama ada banyak kompetisi juga kompetisi paling banyak kompetisi sih orang-orang dimaining itu terus panas sampai 50 degree itu panas banget di Indonesia 30 32 itu panas banget kan bayangin kalau 50 you die Dan kemudian ada banyak binatang-binatang yang tidak terduga datang ke camp Bentar, bagian timu itu dari timu, kamu jadi leader kan sekarang? Dari timu itu tidak ada orang Indonesia? Kayaknya cuma satu scaffold sebuah bahasa orang Indonesia Ya satu sebuah bahasa orang Indonesia, itu yang pertama ya Itu yang memotivasiin aku, jadi dia kasih percayaan juga kan Jadi adalah orang Indonesia yang pertama supervisor di Indonesia itu cuma satu saja Orang itu dah, jadi aku motivasi juga kan Orang ini kok bisa, tapi emang dia pintar Ya emang dia pintar Kalau aku kan emang lagi proses kan Jangan proses kan, jadi leader kan prosesnya emang butuh waktu, butuh tahap gitu Jadi leader aja kan udah senang kan weh Orang-orang kan tenang, apalagi Kenapa kamu bisa mau ambil tanggung jawab sebagai leader? Karena orang-orang kebanyakan kayak nggak mau Ada yang mau, ada yang nggak, ada yang ngelak gitu loh maksudnya Ya emang karakter, makanya kan Orang sampai orang gula itu jodokin Kamu ini orang Asia yang banyak ngomong Cuma kamu aja orang Asia yang banyak ngomong Kenapa? Kayaknya kamu cocok nih, kamu jalanin tim ini, oke Emang kebanyakan kayak gimana sih orang-orang disana? Di setim sama kamu itu? Eh, banyak yang pintar, banyak yang sepintar Ada yang banyak, baru lah Yang baru dibodoh-bodohin, tapi yang pintar Dia suruh-suruh Pokoknya banyak lah, pokoknya yang cari namanya kan hidup Perbedaannya gini Perbedaan kita orang Indonesia sama boleh itu Bahasa sama kulit Sama ras Semua sifat orang dunia ini sama Iya Semua sifat orang dunia ini sama Cuma yang bedanya tadi itu? Ya Kulit Bahasa Sama ras Sama Sama negara Iya Jadi maksudnya apa yang pikir kita? Jadi semua orang itu sama Semua orang itu sifatnya sama Semua Ternyata gak? Jadi kayak apa namanya? Karena orang-orang Indonesia kan ada yang gosip nih Boleh juga banyak ada yang gosip Wah Wah orang ini Wah kenapa orang yang lama sekali ngambil Alat loh Sama orang Indonesia Kenapa lama sekali ngantar ini gitu Sama aja Oke Contohnya kayak gitu Sama Sama Semua orang di dunia ini Cuma membedakan kulit, negara, sama bahasa Oke Good Sekarang kan kamu udah berduit nih ya Orang bilang udah billionaire ya Ya billionaire kakak Orang bisa Ya Ya aku sekarang bilang bisa billionaire anak ini Ya kan Keren dia Ya Sama Sekarang kamu bilangnya partner atau pacar atau apa Sama Sekarang saya udah free sih Enggak What? Ya free Free? Kamu gak punya pacar lagi? Ya Ya boleh dibilang pacar boleh enggak kan namanya free lah Tapi hubungan masih bagus Pacaran lah Right Itu kan kayak Kamu gak kepikiran untuk beli property disini atau di Indo? Emang rencana Mau mau balik Buka bisnis di Bali sih Apa? Kalau enggak bisklub kan Nanti kan ada investor juga Ada kan Emang udah niat nih sama teman juga kan Satu dua tahun lagi kan Apa yang Kayak Apa yang Orang-orang suka untuk holiday datang ke Bali ya apa kan Emang udah ada niat ada enam orang juga nanti investor-investor tur gitu Oh Ya Kalau enggak Villa Iya Apalagi Apa namanya Kayak Bar Ada enggak Barber Barber shop ya Barber shop ya Barber shop ya Pokoknya yang kita tuh International Owen Buahin lokal Lokal price gitu loh Ya Nanti Kan Rencananya kayak Tua tahun lagi lah Kayak gitu Iya kalau kita disini gak bisa maju gak man Itu untuk bayar bill aja Iya disini Benar Itu bayar bill Alright thank you so much Muhammad Gunawan udah datang kesini And sharing tentang kerjanya di mining And ceritanya gimana sambil balik ke Sorry Datang ke Australia Ya Dan sharing cerita-cerita kita Di hari ini Thank you so much Nanti Em Teman-teman Gunawan Jangan lupa subscribe juga ya Di channel ini Iya Di apa namanya Ilwan Ilwan Pesah Pesah Bacur hata kita Sama Instagram saya Son of Indonesia ya Son of Indonesia The billionaire in prod guys Bye